Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Beta Bicara. Ikan Gappi adalah ikan air tawar berwarna-warni. Habitat asli ikan Gappi berada di kawasan perairan air tawar di Amerika Selatan. Ikan ini bisa ditemukan di sungai-sungai kecil, sungai yang mengalir lambat, danau, dan kadang-kadang di perairan payau. Wilayahnya melibuti Barbados, Brazil, sampai ke Kepulauan Virginia. Ikan Gappi, umumnya mempunyai kemampuan adaptasi yang bagus. Hal ini kemudian membuatnya menjadi salah satu ikan hias air tawar populer. Tidak hanya pandai beradaptasi, ikan Gappi bisa dibilang sangat mudah untuk dirawat. Ikan Gappi ditemukan pertama kali pada tahun 1866 oleh seorang bernama Robert John Lehmere Gappi di Trinidad. Akan tetapi, ikan tersebut ternyata telah teridentifikasi oleh Wilhelm Peters di tahun 1859. Semenjak saat itu, ikan Gappi terus menyebar dan menjadi ikan hias air tawar terpopuler di sejumlah negara seperti Indonesia. Ikan Gappi pada umumnya berukuran kecil dengan bentuk tubuh memanjang silindris, bagian kepala kecil kemudian membesar di bagian tengah tubuh, lalu mengecil ke bagian ekor. Sedangkan untuk siripnya memiliki ciri membesar dan membulat, berbentuk seperti kipas. Ikan ini awalnya merupakan jenis ikan liar yang hidup di perairan air tawar. Selain mudah dalam hal perawatannya, ikan Gappi bisa hidup pada kondisi air yang cukup ekstrim sekalipun. Artinya, ikan Gappi bisa dipelihara di akuarium dengan berbagai macam instalasi yang dipasang. Bentuk ikan Gappi jantan dan betina memiliki sejumlah perbedaan. Sirip ekor ikan jantan mempunyai corak dan warna yang cerah, sedangkan ikan Gappi betina mempunyai warna yang tidak mencolok atau kurang menarik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan kalau ikan Gappi yang menarik untuk dipelihara adalah ikan Gappi jantan. Selain itu, kebanyakan ikan Gappi jantan lebih berwarna serta ukurannya bisa tumbuh sekitar 4 cm. Sementara Gappi betina lebih besar dan warnanya cenderung pucat. Demikian info kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa, like, subscribe dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.